Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasaitonirajim Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Ibu Dewanjuri Dan teman-teman peserta lomba Nama saya Ainun Zedihazen Teman-teman, mengapa saya membawa kapal? Karena saya akan bercerita Mengenai kisah Nabi Nuh dan kapalnya Pada zaman dahulu Umat Nabi Nuh gemar membuat patung Untuk mengenang nanakmu yang telah meninggal Pada suatu saat Iblis membisikkan ke telinga umat Nabi Nuh Iblis berkata Hai manusia patung arwah nanakmu yang Kalian itu dapat memberikan kekuatan Kekayaan harta dan semua yang kalian minta Maka sembahlah dia Buat dia yang besar sekali Dakwah Nabi Nuh sangat sulit Dan mendapat tantangan keras Mereka tidak suka dan sangat janji kepada Nabi Sehingga mengusuhinya Namun Nabi terus berdakwah di segala tempat Namun pengikutnya masih sangat sedikit Para golongan kaya atau penguasa Sangat memusuhi Nabi dianggap sebagai orang yang akan merobohkan Kekuasaan dan keperdayaan mereka Maka mereka menghasil masyarakat Akan mengusir Nabi Teman-teman yang saya cintai Hingga suatu hari Nabi diperintahkan dari Allah Untuk membuat perahu dan diletakkan di atas bukit Perintah tersebut mendapat ejekan dari kaum kafir Mereka menganggap Nabi Nuh sudah tidak waras Setiap melewati selalu mengejeknya Namun Nabi dan kaumnya tak berputus asa Terus berupaya untuk menyelesaikan perahu dengan tinggi tiga tingkat Teruntuknya untuk hewan kuat dan hewan tanah Adalah di lantai dasar atau lantai satu Lantai dua untuk manusia Dan lantai tiga untuk burung Orang kafir itu terus saja mengejek Untuk apa membuat perahu sedangkan ini musim panas dan jauh dari lautan Nabi terus menjelaskan bahwa akan tiba suatu hari banjir besar Yang akan membinasakan orang-orang yang ingkar Maka hendaklah kalian bertobat dan mengikuti perintah Allah jika ingin selamat Orang-orang kafir itu terus saja mengejek Bahkan sampai melempari perahu Nabi Nuh dengan berbagai kotoran-kotoran sampah Bahkan kotoran mereka sendiri Kata Nabi Nuh Sesungguhnya jika kalian mengejek kami Maka kami juga akan mengejek kalian seperti kalian mengejek kami Suatu hari Allah memberi teguran kepada kaum kafir yang berupa penyakit kulit yang sangat ganas Tidak ada satupun obat yang menucarap Beberapa obat telah dijoba Tetapi penyakitnya justru semakin parah dan meluas Ternyata eh penyakit itu dapat sembuh oleh kotoran mereka sendiri Yang mereka buang di kapal Nabi Nuh Maka mereka berlomba untuk mengambil kembali kotoran yang mereka buang sendiri Maka dengan sendirinya kapal menjadi bersih dari kotoran apapun Hingga hari yang dijanjikan Allah pun tiba Hujan darah seakan dicurahkan dari langit Dan keluar dari sumber mata air yang ada di bumi Pada saat yang kritis Naiklah sepasang-sepasang hewan Ada sapi, muuuh, ayam, petok-petok, kambing, mbeak, dan lain sebagainya Teman-teman, Nabi Nuh tak entinya menyeru kaumnya untuk naik ke atas perahu Termasuk juga anaknya yang bernama Kanan Namun anak menjawab Aku tidak akan naik ke atas perahu Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang tinggi Maka pergilah sang anak ke gunung yang tinggi Untuk menghindari banjir Namun air terus mengguyur bumi tanpa henti Hingga seluruh daratan dari bumi terkenang air Pada saat itu Nabi melihat Anaknya sedang timbul tenggelam di antara ombak yang bergulung-gulung Nabi berseru Anakku ikutlah kepada ajaran Allah Ayo naik kapal bersama ayah Namun sang anak terus berisi keras menolaknya Hingga kesempatan bertobat sudah tak ada lagi Maka tak ada satupun tempat untuk orang-orang kafir selamat Termasuk juga anak Nabi Nuh Yang tetap tidak mau mengikuti ayahnya Setelah empat puluh hari empat puluh malam Orang kafir binasya Allah Menyuruh langit untuk menghentikan hujan Dan bumi menelan air Sehingga perlahan-lahan air pun surut Pada hari perahu pun berhenti di atas pegunungan judi di negara Armenia Pada hari itu Nabi melepaskan burung kakak Dan burung kakak itu tidak kembali lagi Yang telah menandakan air telah surut Beberapa hari kemudian Dilepaskan lagi burung merpati Yang kembali lagi dengan jejak tanah yang menempel pada kakinya Maka dimulailah kehidupan yang baru Setelah bandir dengan orang-orang yang termuat pada perahu Sebanyak delapan puluh orang Dimulailah kehidupan yang baru Nabi hidup selama sembilan ratus lima puluh tahun Teman-teman yang saya banggakan Semoga Marilah kita tauladani Dalam perjuangan dan dakwah Nabi Nuh Dalam menegakkan agama Allah Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman Sekian cerita dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!